Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillah oleh Allah Kita sampai saat ini masih bisa dipertemukan kembali Masih bisa ditatapkan kembali oleh Allah Masih bisa diperlihatkan kembali oleh Allah Untuk bisa saling amar ma'ruf Saling mengingatkan Saling menasehat menasehati Sehingga kita yang bisa dikatakan keimanannya Sedang berada di bawah Kita yang sedang lupa Yang sedang tidak sempat Ataupun yang tidak tahu Bisa mengerti Dan bisa tahu, bisa faham Karena adanya saling mengingatkan Adanya amar ma'ruf Nahi mungkar Jadi Allah telah berfirman Di dalam Al-Qur'annya Wal takum minkum ummatiyyada'una ilal khair Waya'muruna bil ma'ruf Wayanhawna anil mungkar La'ikahumul muflhun Jadi Allah berpesan Allah perintah kepada manusia Menganjurkan agar Di antara kalian Wal takum minkum Ada gitu ya Di antara kalian itu ada Orang yang bisa Mengajak kepada kebaikan Nyakmuruna ilal khair Wayanhawna anil mungkar Dan Mencegah Menghindari Dari Hal yang mungkar Hal yang diingkari Artinya ya Perbuatan-perbuatan Dosa Perbuatan-perbuatan Yang bisa menyebabkan Celaka kepada orang itu Hendaknya dari Kaum Kalian itu ada Orang yang seperti itu Yang mampu menyampaikan Yang mampu mengingatkan Yang mampu memberitahu Dan mengajak Kepada hal-hal yang baik Memberitahu Tentang Dosanya Atau Celakanya Orang-orang yang berbuat Jelek Dicegah Jangan sampai Terjadi Ula'iqahumul muflhun Karena Mereka itu adalah Orang-orang yang Beruntung Jadi Di zaman Yang Akhir ini Bisa dikatakan Di zaman yang Sudah begitu Rusaknya Hirup-tikuk dunia Yang begitu Hebatnya Guncangan-guncangan Pengaruh-pengaruh Dari luar sana Yang bisa Mempengaruhi Dan bisa Membuat kita Terjerumus Di dalamnya Karena godaan Yang begitu hebat Pengaruh Yang begitu kuat Sehingga Kita Bisa menjadi Lupa Kita bisa menjadi Lalai Akan Ibadah Kepada Allah Kita bisa lihat Sendiri Fenomena Fenomena Sekarang Di zaman Akhir ini Begitu Cepatnya Informasi Bisa Tersampaikan Begitu Hebatnya Akhlak Manusia Yang tadinya Baik Bisa menjadi Buruk Gitu ya Karena Tidak adanya Keyakinan Di dalam hatinya Keteguhan Di dalam hatinya Kekuatan Di dalam hatinya Yang bisa Membuat dirinya Tidak terpengaruh Keyakinan Di dalam dirinya Yang Bisa Meyakinkan Bahwa Dirinya itu Tidak boleh Mengikuti Godaan Yang ada Di luar Maka Disini Kita Dituntut Untuk Bisa Memperkuat Keimanan Kita Mengikat Keimanan Kita Agar Tidak Mudah Hilang Agar Tidak Mudah Lepas Salah Satu Contohnya Dengan adanya Para Alim Ulama Dan Generasi Generasi Yang Mau Belajar Kepada Mereka Salah Satunya Contohnya Dengan Hobi Mengaji Hobi Mendengarkan Ceramah Nasehat Pituah Yang Bisa Membangkitkan Semangat Kita Untuk Beribadah Yang Bisa Meningkatkan Keimanan Kita Karena Iman Itu Al-imanu Yazidua Yang Khusus Keimanan Itu Bisa Kadang Naik Artinya Meningkat Bisa Kadang Turun Disini Menandakan Bahwa Keimanan Seseorang Itu Frekuensinya Atau Keadaannya Itu Tidak Bisa Stabil Kalau Di Apa Namanya Diurutkan Kalau Di Ada Ada Diagramnya Gitu Gak Bisa Gak Bisa Standar Terus Gak Bisa Stabil Tapi Kadang Naik Kadang Turun Maka Dari Itu Ketika Keimanan Ini Sedang Kita Rasakan Kok Mengurang Kita Rasakan Kok Apa Namanya Kita Ini Sedang Lemah Gitu Ya Keimanannya Sedang Tidak Semangat Maka Kita Supaya Cari Cepat Cepat Mencari Obatnya Cepat Cepat Mencari Pulihannya Dengan Cara Mencari Ilmu Mengaji Dan Mendengarkan Nasehat Sehingga Yang Tadinya Kita Keimanannya Di Bawah Rendah Maka Bisa Meningkat Kembali Bisa Semangat Lagi Bisa Terpacu Lagi Di Dalam Beribadah Seperti Roda Yang Berputar Seperti Roda Yang Berputar Karena Perputaran Itu Enggak Selalu Ada Di Atas Kadang Ada Di Tengah Kadang Ada Di Bawah Ketengah Lagi Naik Lagi Ya Begitu Seterusnya Maka Supaya Pintar-pintar Menjaga Diri Dengan Adanya Godaan-godaan Dan Pengaruh-pengaruh Dari luar Yang Bisa Menjermuskan Kita Kepada Perbuatan Yang Maksiat Perbuatan Dosa Karena Kita disini Harus Bersyukur Harus Berterima Kasih Allah Allah Sudah Mengingatkan Bahwa Kita Sudah Diciptakan Sebagai Manusia Yang Bisa Berakal Dengan Cara Apa Jadi Disurat Al-Mulek Dijelaskan Kita Ini Sudah Dijadikan Oleh Allah Jadi Oleh Allah Kita Sudah Diberikan Pendengaran Telinga Kemudian Diberikan Penglihatan Dan Diberikan Hati Diberikan Hati Yang Bisa Kita Gunakan Itu Semua Untuk Menangkap Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Menerima Sesuatu Yang Bisa Membangkitkan Motivasi Kita Untuk Beramal Dan Beribadah Lebih Giat Lagi Kalau Allah Hanya Menciptakan Atau Menjadikan Untuk kalian Mata Dan Pendengaran Saja Tapi Enggak Menggunakan Hatinya Ya Sama Saja Seperti Makhluk Makhluk Yang Lain Yang Tidak Memiliki Hati Yang Tidak Memiliki Perasaan Tapi Oleh Allah Kita Dijadikan Atau Diberikan Afidah Hati Sehingga Kita Bisa Berfikir Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Mana Yang Bisa Membuat Kita Bisa Masuk Surga Mana Yang Bisa Membuat Kita Masuk Kedalam Meraka Itu Itu Semua Pilihan Kita Kita Ingin Menentukan Yang Mana Tapi Kata Allah Di Apa Namanya Firman Kata-kata Terakhirnya Sedikit Sekali Dari Kalian Yang Bisa Bersyukur Artinya Apa Yang Bisa Merasakan Bahwa Itu Semua Hal Yang Luar Biasa Yang Bisa Merasakan Sehingga Bersyukur Dipraktekan Di Dalam Kegiatannya Sehari-hari Perilakunya Sehari-hari Selalu Mencerminkan Sebagai Orang Yang Bersyukur Karena Oleh Allah Kita Diberikan Mata Kita Diberikan Penglihatan Pendengaran Dan Juga Hati Untuk Bisa Menerima Itu Semua Tapi Kebanyakan Dari Manusia Tidak Bisa Bersyukur Sedikit Sekali Dari Manusia Yang Bisa Bersyukur Maka Sekarang Kita Pilih Kita Mau Yang Banyak Bersyukurnya Kita Mau Masuk Di Kategori Yang Orang Bisa Bersyukur Atau Masuk Di Dalam Kategori Manusia Yang Nggak Bisa Bersyukur Bersyukur Ingin Yang Bersyukur Atau Ingin Yang Tidak Bersyukur Tentu Secara Hati Kita Secara Fikiran Kita Akal Kita Harusnya Kita Memilih Menjadi Orang Yang Bersyukur Maka Gunakanlah Dan Manfaatkanlah Waktu Kita Tenaga Kita Fikiran Kita Semuanya Kita Curahkan Untuk Selalu Ibadah Kepada Allah Untuk Menghindari Godaan Godaan Pengaruh Dari Luar sana Yang Bisa Menjermuskan Kita Kepada Sesuatu Yang Tidak Baik Pada Perbuatan Maksiat Perbuatan Yang Melanggar Alhamdulillah Jazakumullahu Khairah Alhamdulillah Jazakumullahu Khairah Silahkan Mari kita Mulai Pengajian Kita Pagi hari ini Dan Saya Mengingatkan Selalu Supaya Hatinya Niatnya Fikirannya Supaya Fokus Untuk Selalu Niat Mukhlis Lillah Karena Allah Baik Kita Mulai Saya Baca Dulu Surat Yusuf Nomor Surat 12 Ayat 46 Silahkan Disimak Diperhatikan A'udzubillah Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Yusuf Ayyuhas Siddiku Aftina Fisab Bakarat Simani Yakul Hun Sab Ijafu Wasaba Sumbulatin Khudrin Waukhar Ya Bisat La'alli Arji'u Ilan Nasi La'allahum Ya'lamun Qala Tazra'una Sab'a Sinina Da'abah Fama Hasratum Fadaruhu Fisumbul Hie Illa Qalilan Mimma Takulun Thumma Ya'ti Min Ba'di Thalika Sab'un Shidad Ya'kul Nama Qaddam Tum Lahun Illa Qalilan Mimma Tuhsinun Thumma Ya'ti Min Ba'di Thalika Amu Fihi Ughath Unnas Wa Fihi Ya'asirun Wa Qala Al-Malik U'tuni Bi Falam J A'ahu Rasul Qala Raj'a Ila Rabbika Fas'al Huma Bal Niswati Lati Ila Rabbika Fas'al Mabal Niswati Lati Qat Ta'na A'idiyahun Inna Rabbi Bikaidihin Alim Inna Rabbi Bikaidihin Alim Qala Makhatabukun Idh Rawatun Yusuf An Nafsih Qul Nah Hasha Lillahi Ma'alimna Alayhi Min Su Qalat Imra'atul Azizil Ana Has Has Al-Hakqa Ana Rawattuhu An Nafsihi Wa Innahu Lamin 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 As-Sadiqin Al-Hakqa 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 Nabi Tuna Nabi Astas Is As-Sadiqin Waqala al-Malik u'tuni bihi astaghlisuh linafsih Falamma kallamahu qala innal yawma ladayna makinun amin Qala jialni ala khazainil aruq inni hafidhun alim Waqadhalika makanna liyusufa fil ardi yatabawwa'u minha hayithu yashak Nusibu birahmatina mannashak wala nudi'u ajral muhsinin Wala ajral akhirati khayrul lillazina amanu wa kanu yattakun Wa jاء ikhwatu yusufa fadakhulu alayhi fa'arafahum wa hum lahum munkirun Walamma jahazahum bijahazihim Walamma jahazahum bijahazihim Qala'tuni Qala'tuni biakhillakum min abikum Ala tarawna anni ufil kayla wa ana khayrul munzilin Fa'in lam ta'tuni bihi fa'la kaila lakum indi wa la taqrabun Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun Wa qala li fityani hijjalu bidu'atahum fi rihalihim La'allahum ya'rifunaha Iza qalabu ila ahlihim la'allahum yirji'un Falamma raj'u ila abihim Qalu ya'abana muni'a minnal kailu Fa'arsil ma'ana Fa'arsil ma'ana Akhwana na'tal wa inna lahulah hafidhun Audhu billahi minasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhamna bilquran Wa ja'alhu lana imama wahudha wa nurra wa rahmah Allahumma zhakirna minhum manasinna wa alimna minhum manjahilna Wa rizukna tilawatahu anna alayli wa naharu Wa ja'alhu lana hujjata ya rabbal alamin Allahumma fakihna fiddin Allahumma alimna tawilal kitab Allahumma atina al-hikmah Allahumma inna nas'aluka riduaka wal jannah Wa na'udhubika min sakhatika wanar Allahumma inna na'udhubika minan nifaqa Wa su'il akhlaqa wa daikil arzaka Allahumma ja'al awladana awladan salihayna hafidhina lil quran wa sunnah Fuqaha afiddin mubarakan hayatuhun fid dunya wal akhirah Allahumma balikna makatawal madinah Wa rizukna hajal mabrur Wa ardu'ana wa gfirlana warhamna anta maulana Fansurna ala al-kawmil kafirin Allahumma inna nas'aluka al-huda Wa at-tuka wal-afafa wal-gina Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an Wa rizkun tayyiban wa amalan mutakabbalan Rabbana gfirlana gunubana wal-ikhwanina Ladhina sabakuna bil-iman Wa la taj'al fiqlubina gila lil-ladhina amanu Rabbana innaka raufur rahim Rabbana dhulamna anfusana wa illam tagfirlana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adhubanar Allahumma salli ala muhammad wa ala alimuhammad Wa alhamdulillah Maknanya Ayat 46 Surat Yusuf Ayat 46 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yusuf Wahai Yusuf Jadi Sebelumnya Ketika Si Sang Raja Bermimpi tentang Ada Sepuluh sapi yang gemuk Dimakan Oleh Sepuluh Eh maaf Tujuh sapi yang gemuk Dimakan oleh Tujuh sapi yang kurus Dan Ada Tujuh tumbuhan Tujuh tangkai yang hijau-hijau Tapi ada Tujuh tangkai Atau tumbuhan yang Kering Ini maksudnya apa? Ada apa gerangan dengan mimpi saya ini? Kok Saya diberikan mimpi seperti ini Ngomong Atau Berdiskusi bersama para Petinggi-petinggi kerajaan Lalu Disana Teman Sepenjaranya Nabi Yusuf Yang Dikodar selamat oleh Allah Yaitu Tukang pembawa minuman Kepada Raja Yang bernama Nabuan Mendengar ceritanya Atau diskusinya Raja dengan Pembesar Akhirnya dia Minta Untuk diutus Menemui Nabi Yusuf Baru keingetan bahwa Ada orang yang bisa Memberikan Tafsir tentang Mimpinya seseorang Bisa mengartikan Mimpinya seseorang Nabuan baru ingat Selama 12 tahun Setelah dia keluar dari penjara Pesannya Nabi Yusuf itu Baru 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 keingetan gitu ya Nah disini Singkat ceritanya Nabuan Sudah Diutus Menuju Penjaranya kerajaan Ke penjaranya kerajaan Dan menemui Nabi Yusuf Isi Perkataannya Nabuan kepada Yusuf Ya di ayat ini Yusufu Wahai Yusuf Ayuhas Siddiq Wahai orang yang jujur Yusuf ini orang yang jujur Orang yang benar gitu ya Perkataannya bisa dipercaya Ya terbukti dengan adanya Tafsir mimpinya itu Menjadi kenyataan Aftina memberilah Penjelasan engkau Padaku Memberilah penjelasan engkau Padaku Pada kami Nabuan Fiseba'ibakorotin Tentang tujuh sapi Di dalam masalah tujuh sapi Maksudnya Tentang mimpinya sang raja Yang bermimpi Ini gitu ya Tujuh sapi Simanin yang gemuk-gemuk Ya kulu hunna Memakan pada tujuh sapi yang gemuk Memakan pada tujuh sapi yang gemuk Apa sab'un Setujuh sapi Saba'un ijafun Tujuh sapi yang kurus Wasaba'i sumbulatin Dan tujuh tangkei Tujuh tumbuh-tumbuhan Khudrin yang hijau Khudrin yang hijau Wa'u khoro yang Dan yang lain Tujuh tangkei Lainnya Ya bisa tin Kering Wahai Yusuf Wahai orang yang jujur Orang yang benar perkataannya Orang yang bisa dipegang Ucapannya Kamu supaya memberikan penjelasan kepada saya Di dalam masalah mimpinya sang raja Dia bermimpi Ada tujuh sapi Memakan Pada tujuh sapi itu Tujuh sapi yang kurus Jadi tujuh sapi yang gemuk Dimakan oleh tujuh sapi yang kurus-kurus Raktinya gimana ya Kita gak tau Dan Tujuh tangkei Tujuh tumbuhan Yang hijau-hijau Sedangkan yang lainnya Tangkei-tangkei yang lainnya Tumbuh-tumbuhan yang lainnya itu Kering Tandus Kayak gak subur gitu Sedangkan tujuh tangkei yang pertama itu Hijau-hijau Ini Maksudnya apa Wahai Yusuf Semoga engkau memberikan penjelasan Memberikan pengertian Tentang Mimpinya sang raja ini Lali barangkali Aku Maksudnya itu Agar saya Supaya saya Arji'o kembali aku Arji'o kembali aku Ilan nasi menuju manusia Maksudnya manusia-manusia Atau Orang-orang yang ada di Kerajaan sana La'alahum agar mereka Iku yaklamuna Mengetahui mereka Artinya tahu tentang mimpinya sang raja Jadi Supaya nanti Ketika saya kembali Kekerajaan Dan berbicara kepada Manusia-manusia Atau orang-orang yang ada di kerajaan Memberitahu tentang mimpinya sang raja ini Sehingga Mereka menjadi Mengerti Dan Faham Maksud dari mimpinya Sang raja Maka kasih tahu Berikan Penjelasan tentang Hal ini Berikan penjelasan tentang Mimpinya Sang raja Apa sih artinya Tolong Kasih tahu saya Biar saya nanti kembali Kerajaan itu Membawa hasil Membawa Bukti Bahwa memang Ada orang yang bisa Mentafsir Mimpi Kola berkata Nabi Yusuf Kola berkata Nabi Yusuf Oh ini artinya nih Tazro'una Menanamlah Kalian Menanamlah Kalian Sebuah sinina Tujuh tahun Tujuh tahun Da'aban Dengan Berturut-turut Terus menerus Nggak berhenti Terus apa Berkesinambungan Terus Nggak ada putusnya Faham Maka apa-apa Faham Maka apa-apa Hasotum Yang Panen Panen kalian Ketika Kalian Sudah Mendapatkan Panen Mendapatkan Hasil dari Sesuatu yang Kalian Tanam itu Faham Maka Meninggalkanlah Maaf Maka Membiarkanlah Kalian Meninggalkanlah Sesuatu Sesuatu Pada Hasil Panennya itu Fisumbulihi Di dalam Tangkehnya Di dalam Tangkehnya Artinya gini Fahamahasotum Fadaruhu Fisumbulihi Jadi Ketika kalian Memanen Pada Tumbuh-tumbuhan Yang kalian Tanam Itu Tangkehnya Supaya Dicabut Juga Jadi Misalkan Nanem Padi Ya Dicabut Jangan Padinya Aja Tapi Juga Dengan Tangkehnya Nanem Pohon Apa Nanem Pohon Anggur Ya Dicabut Bersama Tangkehnya Jangan Buahnya Aja Maksudnya Gitu Jadi Tangkehnya Juga Supaya Ikut Diambil Supaya Ikut Diambil Ilah Kecuali Kolilan Sedikit Mima Dari Apa-apa Tak Kuluna Yang Makan Kalian Nah Yusuf Ngomong Oh Ini Artinya Mimpi Sang Raja Itu Ini Jadi Kalian Selama Tujuh Tahun Berturut Turut Tujuh Tahun Itu Supaya Menanam Apa Saja Menanam Bahan Makanan Koko Menanam Bahan Makanan Sayur Mayur Atau Makan Makanan Biji Bijian Yang Lainnya Dan Berturut Turut Gitu Ya Tujuh Tahun Itu Berturut Turut Bukan Satu Tahun Ini Nanti Dua Tahun Berikutnya Nanam Apa Dua Tahun Berikutnya Nanam Apa Sampai Tujuh Tahun Sampai Genap Tujuh Tahun Gak Seperti Itu Tapi Tujuh Tahun Berturut Turut Gitu Satu Tahun Nanam Apa Tahun Berikutnya Dilanjut Dengan Menanam Apa Tahun Berikutnya Lagi Sampai Tahun Ketujuh Supaya Menanam Terus Nah Ketika Kalian Sudah Panen Kalian Sudah Mendapatkan Hasil Dari Tanaman Yang Kalian Tanam Itu Maka Cabutlah Atau Petiklah Buahnya Hasilnya Itu Bersama Tangkainya Dicabut Bersama Tangkainya Kecuali Yang boleh Diambil Untuk Kalian Itu Hanya Sedikit Saja Yaitu Untuk Dimakan Boleh Diambil Dengan Boleh Diambil Dengan Maaf Boleh Diambil Buahnya Saja Gak Perlu Dengan Tangkainya Hanya Sedikit Tapi Digunakan Untuk Kalian Makan Yang Lainnya Disimpan Bersama Dengan Tangkainya Itu Tadi Bersama Dengan Tangkainya Gitu Maksudnya Itu 7 tahun Maaf 7 sapi Yang gemuk Dan 7 sapi Yang kurus 7 tangkai Yang hijau Dan 7 Tangkai Yang kering Itu Yang pertama Jadi Kalian Supaya Menanam Selama 7 tahun Berturut Turut Dan Hasil Panennya Supaya Diambil Bersamaan Dengan Tangkai Dari Tanaman Yang kalian Panen Suma Kemudian Setelah Itu Setelah 7 tahun Kalian Sudah Menanam Gitu Ya Yakti Akan Datang Yakti Akan Datang Mimba Dizalik Dari Setelahnya Demikian Itu 7 tahun Kalian Menanam Dari Setelahnya Demikian Itu 7 tahun Kalian Menanam Datang Apa Sabun 7 tahun Sidadun Yang Berat Sidadun Yang Berat Yang Apa Namanya Yang Susah Yang Sulit Artinya 7 tahun Pacek Lek Gak Ada Sandang Pangan Ya Tanahnya Tandus Air Gak Ada Selama 7 tahun Nah Ya Kulna Makan Maaf Memakan Apa 7 tahun Yang Berat Maaf Ada Apa Kodamtum Yang Telah Mendahulukan Kalian Artinya Sesuatu Yang Sebelumnya Kalian Perbuat Selama 7 Tahun Itu Lahuna Pada 7 Tahun Yang Kalian Gunakan Untuk Menanam Ila Kecuali Kolilan Sedikit Nima Dari Apa Apa Tuh Sinun Yang Menyimpan Kalian Nah Kemudian Setelah 7 tahun Kalian Menanam Setelah 7 tahun Kalian Berturut Menanam Tumbuh Tumbuhan Yang Bermanfaat Akan Datang 7 tahun Yang Berat 7 tahun Yang Menyulitkan Meresahkan Menyusahkan Kepada Kalian Nah 7 tahun Yang sulit Ini Akan Menghabiskan Jatah Makanan Kalian Yang Kalian Simpan Selama 7 tahun Kalian Tanam Jadi Hasil yang Kalian Tanam Ini Kalian Simpan Dan Akan Habis Ketika Masa 7 tahun Yang Berat Itu Kecuali Hanya Sedikit Yang Bisa Kalian Simpan Sisanya Itu Ya Gak Banyak Gitu Gunanya Kalian 7 tahun Itu Menanam Itu Untuk Pasokan 7 tahun Berikutnya Ketika Kalian Menghadapi Paceklik Yang Berat Itu Tahun Tahun Yang Berat Itu Kenapa Kok Nabi Yusuf Mintanya Berturut Turut Karena Kalau 7 tahun Itu Gak Berturut Turut Gak Kesampean Bisa Sampai 7 tahun Gitu Gak Kesampean Bisa Sampai 7 tahun Misalkan Tahun Ini Menanam Tahun Berikutnya Gak Nanam Tahun Berikutnya Gak Nanam Lagi Hanya Apa Namanya 2 tahun Berselang Baru Menanam Kembali Yang Panen Nanam Lagi Akhirnya Selama 7 tahun Ini Hasil Yang akan Didapatkan Tidak Apa Namanya Tidak Sesuai Dengan Harapan Karena Pacekliknya Juga Berturut 7 tahun Berturut Kalau Panennya Hanya 3 tahun Atau Menanamnya Hanya 3 tahun Mungkin Cukupnya Bisa Hanya 3 tahun Saja Nah 4 tahun Berikutnya Makan Apa Gitu Ya 4 tahun Berikutnya Mau Makan Apa Makanya Nabi Yusuf Perintahnya Supaya Menanam Tanaman Tumbuh Tumbuhan Yang Bermanfaat Itu selama 7 tahun Berturut Jadi Kerja Keras 7 tahun Berturut Itu Kerja Keras Untuk Persiapan Menghadapi 7 tahun Yang berat Menghadapi Paceklik Kekurangan Sandang Pangan Seperti Itu Katanya Penjelasan Tentang Mimpinya Sang Raja Suma Kemudian Setelah Setelah Tahun-tahun Yang Paceklik Itu 7 tahun Paceklik Yakti Akan Datang Mimba Dizalik Dari Setelahnya Demikian Itu 7 tahun Yang Berat Dari Setelahnya Demikian Itu 7 tahun Yang Berat Apa Amun Tahun Atau Masa Waktu Memeras Kalian Memeras Anggur Tanda Bahwa Pada Saat Itu Subur Tanda Bahwa Pada Saat Itu Zamannya Itu Zaman Yang Baik Tahun-tahun Yang Subur Sampai Sampai Kalian Bisa Memeras Anggur Nah Kemudian Setelah 7 tahun Yang Berat Kalian Alami 7 tahun Paceklik Akan Datang Tahun-tahun Yang Bisa Menolong Pada Manusia Manusia Itu Dimudahkan Untuk Menanam Apa Saja Dimudahkan Untuk Memanen Kapan Saja Dimudahkan Caranya Dimudahkan Apa Namanya Usahanya Sehingga Di dalam Tahun Itu Kalian Bisa Memeras Pada Anggur Memeras Anggur Ya Panen Anggur Diperas Dijadikan Untuk Minuman Berarti Menandakan Bahwa Setelah 7 tahun Yang Berat Itu Kalian Kalian Akan Mengalami Masa-Masa Yang Subur Gemah Ripah Loh Jinawi Pokoknya Menanam Apa saja Oleh Allah Ditolong Manusia Dimudahkan Caranya Dilancarkan Usahanya Seperti 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 itu Mimpinya Sang Raja Arti Dan Penjelasan Dari Mimpinya Sang Raja Ini Semua Berkat Pertolongannya Allah Berkat Pengetahuannya Allah Yang Diberikan Kepada Nabi Yusuf Mujizatnya Nabi Yusuf Untuk Apa namanya Melemahkan Melunakan Hatinya Orang-orang Di sekitar Nabi Yusuf Sehingga Mau beriman Kepada Allah Ya dengan Cara Menggunakan Tafsir Mimpi Ini Jadi Bukan Atas Dasar Ilmunya Nabi Yusuf Bukan Bukan Atas Dasar Ilhamnya Nabi Yusuf Bukan Tapi Atas Dasar Ilmu Dari Allah Jadi Nabi Yusuf Sebetulnya Nggak 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 Tahu Apa-apa Nggak Mengerti Apa-apa Nabi Yusuf Sendiri Berkata Seperti itu Ilmunya Saya itu Adalah Ilmu Dari Dari Allah Sehingga Saya bisa Mentafsir Pada Mimpinya Seseorang Nah Selama Tujuh Tahun Itu Selama Tujuh Tahun Sampai Dua Belas Tahun Itu Orang Yang Dipesankan Untuk Memberitahu Kepada Orang-orang Di luar Penjara Khususnya Sang Raja Dipesankan Untuk Memberitahu Bahwa Ada Yusuf Yang bisa Mengartikan Mimpi Dia 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 Baru Ingat Selama 12 Tahun Berarti Nabi Yusuf Ya Dipenjara Selama 12 Tahun Hanya Karena Orang Itu Lupa Hanya Orang Hanya Karena Orang Itu Tidak Ingat Untuk Memberitahu Kepada Raja Bahwa Ada Orang Yang Bisa Mentafsir Pada Mimpi Jadi Mungkin Bertemu Wah Maaf Nih Yusuf Baru Datang Sekarang Baru Datang Sekarang Sudah Selama Itu 12 Tahun Itu Ya Bukan Waktu Yang Sebentar Gitu Ya 7 Tahun Ya Bukan Waktu Yang Sebentar Waktu Yang Cukup Lama Untuk Orang Merasakan Kepedihan Di Dalam Penjara Alhamdulillah Jazakum Allahu Khairah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sedikit Yang Bisa Saya Jelaskan Sampai Disini Dulu Penyampaian Saya Banyak Kekurangannya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mudah Mudahan Ada Manfaat Dan Barokahnya Atas Perhatiannya Saya Syukuri Alhamdulillah Jazakum Allahu Khairah Akhir Kau Lihada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukhah 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 Terima kasih.